di sini kita bisa saksikan sertifikat pelatihan judulnya pelatihan preceptorship mental model dan nomor SKP yang dikeluarkan oleh dpbpni jadi sifatnya lokal dengan SKP peserta dua SKP moderator panitia dua dan pembicara tiga SKP dilaksanakan di bulan Desember disini walaupun ada SKP nya tidak ada logo ppni nya ya mestinya ada logo ppni nya karena ini terkait dengan penggunaan SKP sesuai standar pun logo itu mestinya harus tampil tapi ya Bapak ya kita masukkan untuk sertifikat ini karena sebagai peserta maka kita pilih yang nomor 6 dari ranah borangnya ya jadi nomor 6 itu beserta dalam pelatihan klik input lalu masukkan nama kegiatannya nama kegiatannya ada ya di bagian ini di bagian sertifikatnya pelatihan preceptorship mentor model approach ini kalau kita perhatikan ada sedikit kesalahan ketik ya tidak apa-apa kemudian link kegiatan tadi ya lokal kalau pelatihan itu lokal wilayah atau nasional nah untuk lama waktunya kita lihat berapa SKP yang diterbitkan oleh BPNI yang memiliki provinsi ini dua SKP jadi waktunya adalah menggunakan parameter tersebut 5-10 jam kita masukkan yang maksimal aja 10 jam karena ini dua hari ya artinya di hari pertama itu 10 jam 5 jam yang hari kedua juga 5 jam atau misalnya hari pertama itu 7 jam mereka 2-3 jam karena evaluasi dan penutupan barangkali penyelenggaranya siapa kemudian masukkan sertifikat tadi ya jangan lupa ukurannya 200kb pdf sarannya ya jpeg sih bisa tapi jpeg ini agak ada gangguan sekarang-sekarang ini di akun verifikator jadi disarankan menggunakan pdf lalu tangan kegiatannya sesuai dengan sertifikatnya jadi ini pastikan sekali lagi kalau kita mau nginput ke borang ini sertifikat kita secara manual sudah diverifikasi atau dianggap benar atau sah oleh verifikator ya jadi enggak dua tiga kali kita ditanyain nah sudah muncul ketiga-tiganya wajib muncul ini sukses kemudian berhasil di upload dan nilai SKP nya muncul untuk memastikan data kita sudah benar masuk kita cek di buku lognya ingat tadi pelaksananya di tahun 2021 bulan Desember jadi ada kegiatan periodenya ya nah lihat kita buka detailnya nah ini muncul ya dokumen buktinya harus muncul seperti ini lihat menungguasi pemeriksaan karena belum diperiksa tanggal pemeriksaan, pemeriksa siapa kita nanti akan terisi semuanya jika tidak kalau sudah di verifikasi disetuju atau tidak selamat menikmati